Hai Pemirsa Salam Berita Siang Halo Ini masih pagi loh di rumahku Ini baru jam 7 pagi Terus aku lagi mau latihan boxing Ini udah pake handwrapnya Oke Pemirsa ikutin kegiatan aku ya Ditemenin si kecil olahraga pagi ini Pagi hari buat seorang ibu sudah tentu menjadi jam yang menyibukan dengan beragam aktivitas Namun bagi artis cantik Jessica Iskandar Rutinitas pagi harinya justru dimulai dengan berolahraga Muay Thai Setelah vakum menggeluti olahraga asal negeri gajah putih Thailand Wanita berwajah innocent ini dengan ditemani personal trainernya Yang sengaja ia panggil ke rumah Nampak antusias membakar lemak dalam tubuhnya itu Disaksikan jagoan kecilnya El Barak Alexander Yang juga sibuk bermain mobil-mobilan Maka seperti inilah saat Jessica Iskandar berlatih Muay Thai Yang sesekali mendapat gangguan kecil dari El Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam Yang sengaja saya pilih Menghargap Mantap Ayo 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 Aku booking sebulan menurut Ramadan Senin, Rabu, Jumat Jadi, seminggu tiga kali ya Lumayan ya Boxing salah satunya Karena menyenangkan Bikin mereka lebih sehat Lebih bugar Ngejalanin aktivitas juga Semakin semangat Karena olahraga gitu Udah Muay Thai Terus sekarang aku mau ngasih makan anak dulu Terus mandiin, anterin ke sekolah Terus nanti abis dari sekolah mau ke pasar Ikutin ya kegiatan aku hari ini Muah Walau terlihat tak memiliki beban berat dalam hidupnya Kenyataannya Jessica Iskandar tetaplah seorang ibu Yang tak luput dari tanggung jawab Terhadap tumbuh kembang jagoan kecilnya itu Usai berolahraga Jedar pun bergegas menyiapkan semua perlengkapan sekolah L Mulai dari buku Peralatan makan Sampai baju ganti L Bahkan, disela-sela ia menyiapkan itu semua Dan sebelum mengantar ke sekolah Wanita kelahiran 29 Januari 1988 ini Juga tak lupa memperlihatkan pelajaran apa saja yang diajarkan kepada anaknya Sampai jumpa Ini, ini kayak kegiatan Gitu Diner buku Masa Ada buku di bawah Ini buku sekolahnya L Ini setiap hari L nya tuh kegiatan-kegiatan Ini teman-temannya Ada foto-foto informasinya Hapal sama semua teman-temannya Kalo miss nya namanya siapa aja Miss nya namanya siapa aja Miss nya namanya siapa aja That's right, good job Ini belajar mandarin nih Misalnya mandarin timnya Hari ini transportasi Jan Terus practice simple grading language Saya harus see you tomorrow Ming Jan Jan Bener gak ya Ming Tian Jan Ming Tian Jan Ini What is this? Ini topi nya L di sekolah Di setia ini Baju gantinya Terus Udah sih biasanya Bawanya ini Terus Communication book nya Satu Terus sama ini Water bottle Gap Mirza Kita sekarang Sekarang mau berantah sekolah Maman mau anterin L Ini kegiatan kita Nanti tadi Aku anterin L sekolah Terus nanti siangnya Jemputin Are you ready to school? Say ready! 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 Keberadaan L di sekolah selama beberapa jam ini Dimanfaatkan betul oleh Jedar Untuk mengajak suster pengasuh L Juga dua orang asisten rumah tangganya Pergi ke sebuah pasar tradisional Karena sebagai nyonya rumah Di bulan ramadhan ini Selain ingin membeli keperluan dapur Jedar juga sengaja ingin membelikan para pegawai rumah tangganya Baju baru dan juga mukena sebagai hadiah Lantas benarkah antusiasnya masyarakat yang mengurubutinya Tak membuat wanita yang pernah menikah dengan Ludwig Franz Wilbart ini Menjadi risih? Habis anterin hal sekolah Udah bisa oloroga Urusin anak Anterin Sekarang saatnya kita ke pasar Yuk kita ke pasar yuk Ya kita sekarang udah di pasar nih Namanya mama Awas neng, awas neng Suster kita tuh harusnya naiknya di depan Suster sangat jalan Ini buat bagi-bagi Kan di depan rumah kan ada pos Posnya tuh biasa kan suka ngelupi kalo jaga malem Jadi ini buat kalo jaga malem Kok hidup? Yang ini Terus kita mau beli itu apa? Itu Anak suster umurnya udah berapa? 5 tahun 5 tahun ya? Ya Buat siapa sih Kak Jess? Buat anaknya suster Nanti kan suster mau pulang kampung Sus, ini demen gak? Ya Cau gak? Cukup Suster pilih lah Kawon Iya Ini merahnya kok dua Suster mau demen yang ini sama ini Aku aja Sus, ini suster suka ya? Suka Oke, suster yang kuning ya Ya Neng kamu mau yang warna apa? Halo Terima kasih buat pemirsa Suster puas gak? Iya puas makasih Nek puas gak? Iya sama-sama ya Mudah-mudahan Kena bisa berguna Berguna, amin Sehat terus Lancar terus Hari ini kebetulan mau Beli yang suster Nek sama staff yang di rumah Itu Perlengkapan Sholat Terus baju lebaran Sama Kerudung, jadinya ke pasar Kalo kita ke pasar bareng-bareng Ada kebersamaannya kan itu Bentuk perhatian dari aku meluangkan Waktu kita bersama-sama memilih sesuatu Yang suster seneng Yang neng seneng gitu, jadi biar sesuai Sama apa yang mereka senengin Ini motifnya suster demen gak? Kalo gak demen jangan, kalo demen Silakan gitu, kan suster yang pilih ya Warna kuning Aneng pilihnya yang biru gitu Jadi kan enak gitu Jadi kita seru juga pengalaman Bagus ya Seger ya aneng Kayak di pagi hari gitu Jadi giat ini mah sholatnya Biasanya berdoa apa sih sus? Kalo lagi sholat Doanya Semoga dikasih kesehatan Ya terus? Dikasih panjang umur Sebagai single mother, Jay Sika Iskandar Memang harus kerja keras untuk memenuhi Semua kebutuhan dalam rumah tangganya Bahkan di tengah usahanya Membesarkan anak semata wayangnya Juga tanggung jawab pada para pegawainya Jessica juga sering tertimpa kabar tak sedap Seperti halnya belum lama ini Selain diprotes karena bangkir menjadi endorsement Jedar juga dianggap penggemarnya telah mengadakan sayembara palsu Kabar ini bermula saat penggemar Jedar lewat akun sosial media Mengeluh belum diumumkannya Pemenang JD Video Contest Yang digelar pada bulan Januari kemarin Padahal ia mengaku sudah menghabiskan Uang sebesar 500 ribu rupiah Untuk membeli produk fashion Jedar Sebagai syarat mengikuti sayembara Bahkan Untuk mempertanyakan soal Keabsahan sayembara itu Berbagai cara telah dilakukan oleh sang penggemar Mulai dari memention ke akun pembuat sayembara Hingga ke Jedar langsung Itu iya itu Jedar Indonesia Dulu itu salah satu brand aku Terus dulu itu kayaknya udah lama sih Dari tahun lalu Kayaknya bulan Desember bikin Kayak sayembara bikin video gitu Untuk Pembeli Baju JD gitu Jadinya Terus akan diumumkan bulan Februari Nah itu emang aku kan Emang sih aku gak pernah follow up gitu Maksudnya Aku gak pernah nanyain tim aku dulu tuh Itu gimana gimana gitu Maksudnya aku pikir udah ada timnya Jadi udah di Kelola sama tim gitu Terus tiba-tiba kemarin waktu Ehm Minggu ini kayaknya deh Itu keluar tiba-tiba Ada satu orang yang Ehm Bilang katanya Saya dulu Ikutan Jedar Apa Video kontes Terus udah gitu Sampai bulan Februari Gak ada kabar pemenangnya siapa Terus Dia juga udah nanyain ke Ehm Instagram JD Eh ke WhatsApp JD Yang buat order Tapi katanya Kalo Nanyain video kontes Gak pernah diladenin Terus Gak pernah Tapi kalo Belanja katanya Diladenin Setelah aku tanyain Ke Ownernya Ehm Katanya sih Dia juga gak tau Katanya ada timnya sendiri Yang waktu itu ngurusin Ehm Jadi dia bilang Katanya nanti Dia akan tanyain ke Ehm Orang-orang yang sekarang Gitu Untuk gimana Baiknya Gitu Sebenernya udah Dari bulan April kemarin Ehm Tim JD nya sendiri Ehm Tiba-tiba Putus kontrak sama aku Gitu 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 Gitu